Pembahasan kita malam hari ini masih sabotase mengurangi Injil dengan mengajarkan mereka yang tidak pernah dengar Injil dapat selamat melalui penghakiman Yesus Kristus kalau gereja Mormon, gerakan Mormon, mereka yang tidak pernah dengar Injil kalau sudah mati masih bisa diinjili jadi masih ada penginjilan tetapi yang malam hari ini kita bahas adalah bagi mereka yang tidak pernah dengar Injil itu masih bisa diselamatkan melalui penghakiman yang Yesus Kristus buat seperti itu jadi pengajaran yang mengajarkan bahwa mereka bisa selamat melalui penghakiman Yesus Kristus karena konsepnya adalah kan Tuhan Yesus kan sudah mati di atas kayu salib untuk semua manusia jadi adalah satu hak dari Yesus Kristus bahwa nanti orang yang tidak dengar Injil itu bisa dihakimi kalau akhirnya lewat perbuatannya dipertimbangkan oleh Tuhan dalam penghakimannya itu ya dia bisa masuk surga karena dia ini tidak pernah dengar Injil jadi konsepnya seperti itu jadi memang bisa dimengerti bahwa tidak semua orang tentunya di muka bumi ini akhirnya bisa dengar Injil tidak semuanya akhirnya bisa ada kesempatan dengar Injil begitu tentu hari ini tidak ada banyak diantara kita manusia ini yang tidak pernah dengar Injil tetapi sudah meninggal ada banyak seperti itu nah mereka berkata tidak adil kalau misalnya mereka tidak pernah dengar Injil tetapi akhirnya mereka mati mereka masuk neraka bagi mereka ini tidak adil mereka akhirnya memberikan satu pengajaran yang ya Yesus kan sudah mati untuk mereka juga nanti Yesus lah yang akan mengadili mereka dan Yesus lah yang akhirnya mempertimbangkan mereka walaupun mereka di dunia ini tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus karena tidak pernah dengar Injil mereka ada kesempatan masuk surga lewat penilaian Yesus nah seperti itu pemahaman mereka dan penghakiman yang mereka maksudkan adalah penghakiman terakhir di dalam wahyu pasal 20 itu inilah yang dimaksud penghakiman perbuatan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman jadi orang-orang yang tidak pernah dengar Injil ada kesempatan diselamatkan melalui pengadilan ini wahyu pasal 20 mereka mengutipkan ayat ini saya akan bacakan saja wahyu pasal 20 ayat 11 sampai dengan 15 lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka nah kata ini orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api itulah kematian yang kedua lautan api dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api nah mereka berkata bahwa bahwa nanti katanya orang akan dibangkitkan dan orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka gitu loh jadi yang tidak pernah dengar injil tapi sudah mati tidak ada kesempatan dengar injil sudah mati nah di pengadilan inilah Yesus Kristus nilai masih bisa masuk surga tidak ini maka kita melihatnya ini adalah salah satu sabotase mengurangi injil mengurangi injil nomor satu kita melihatnya bahwa penghakiman terakhir di dalam wahyu pasal 20 ini ini bukan pengadilan untuk menentukan surga lagi ini bukan pengadilan untuk menentukan surga lagi pengadilan ini ini terjadikan setelah setelah kerajaan seribu tahun jadi kita kita dijanjikan seperti ini ini adalah masa cemaat masa cemaat ini sisipan saja nanti ada pengangkatan kemudian Yesus turun menjejakkan kaki di Bukit Jaitun ada kerajaan seribu tahun dan kemudian lenyaplah langit dan bumi dan ada pengadilan terakhir di sini pengadilan terakhir ini tahta putih dikatakan di sini semua orang mati semua orang mati bangkitkan lagi ayat 12 itu dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab nah yang berdiri di sini adalah orang-orang yang tidak bangkit pada saat rapture ini karena di rapture ini ada ada kebangkitan tidak ikut tidak ikut bangkit di sini dan orang-orang di sini juga tidak ikut bangkit di di kebangkitan pertama di sini sebelum kerajaan seribu tahun artinya mereka yang dibangkitkan di sini itulah semua orang mati dari sejak awal dunia ini dibangkitkan lagi di sini ini adalah orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini tidak menaruh iman kepada juru selamat Yesus Kristus jadi mereka dibangkitkan lagi mereka diadili katanya dibuka semua kitab semua kitab dibuka ada kitab kehidupan dibuka dicari nama mereka memang tidak ada dan mereka akhirnya diadili berdasarkan apa perbuatan nama mereka ini tidak ada di dalam kitab kehidupan karena kalau nama mereka ada di dalam kitab kehidupan mereka sudah masuk ke dalam surga tapi nama mereka tidak ada dalam kitab kehidupan artinya maka mereka diadili berdasarkan perbuatan mereka berdasarkan perbuatan mereka diadili untuk menentukan keadilan di dalam neraka itu lautan api itu jadi mereka yang berdiri di sini ini tidak mungkin lagi mereka untuk masuk ke dalam surga mengapa karena nama mereka memang tidak ada dalam kitab kehidupan sementara yang membuat orang masuk surga adalah nama mereka ada di dalam kitab kehidupan maka dikatakan di sini dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan apa api mereka semua dilemparkan ke dalam lautan api semuanya yang bangkit di sini dilemparkan ke dalam lautan api semuanya jadi ini pengadilan bukan untuk menentukan surga lagi tetapi pengadilan ini menentukan hukuman di neraka seberapa berat jadi pengadilan terakhir di sini bukan menentukan surga kenapa karena nama mereka semua tidak ada di dalam kitab kehidupan perlu dibuka supaya sebenarnya mereka sah memang mereka karena mereka tidak pernah beriman maka mereka nama mereka tidak tertulis di dalam kitab kehidupan karena nama bisa tertulis dalam kitab kehidupan kalau mereka setia sampai mati pegang iman kepada Yesus kristus baru nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan itu tanggupan yang pertama jadi ini bukan pengadilan untuk menentukan surga tapi pengadilan untuk menentukan beratnya hukuman di dalam lautan api berdebo nah kalau ada pengadilan Yesus kristus membuat satu pengadilan kemudian orang bisa diselamatkan walaupun di dalam hidupnya selama hidupnya ini tidak pernah percaya Yesus kemudian di dalam pengadilan itu Yesus akan nilai perbuatannya dan bisa masuk ke dalam surga maka ini akan kontradiksi dengan syarat keselamatan bahwa manusia diselamatkan karena selama hidupnya di dunia ini dia beriman kepada Tuhan Yesus coba kita membuka misalnya Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 saya akan baca disini sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaan jangan ada orang yang memegahkan diri jadi seharga diselamatkan adalah selama hidup di dunia ini ini adalah dia menaruh iman tidak kepada Yesus Kristus karena kita mengerti bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa maka jalan keselamatan yang dirancang Allah adalah jurus itu mati di atas kayu salib menanggung hukuman dosa manusia nah jadi dari manusia pertama sampai manusia terakhir jalan keselamatan itu itu adalah lewat Tuhan Yesus dia jalannya ke surga jalan maka Yesus berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak surga maksudnya tanpa melalui apa aku tidak ada artinya tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus dan orang lewat Tuhan Yesus atau tidak itu ditentukan bukan setelah mati tetapi ditentukan setelah ketika seseorang itu masih apa masih hidup jadi kalau ketika masih hidup di muka bumi ini dia menaruh iman kepada Yesus Kristus artinya dia orang berdosa dan dia percaya Yesus Kristus itu menanggung segenap dosa dia dosa dia yang dulu sampai dosa dia yang akan datang maka dia diselamatkan sama orang perjanjian lama juga demikian mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan datang nanti sampai akhir dunia orang percaya kepada juru selamat yang sudah datang syarat keselamatannya adalah ketika masih hidup ini masih hidup ini harus dia akan ada di dalam Yesus atau tidak jadi ini bukan masalah yang kamu imani itu nyaman di hati atau tidak kalau yang diimaninya itu nyaman di hati tetapi tidak sesuai dengan Alkitab itu nyaman yang palsu orang ateis dia percaya tidak ada Allah hatinya nyaman gak nyaman gitu kan nyaman sekali dia makanya ayat Alkitab berkata ada jalan disangka orang lurus ujungnya menuju apa nyaman sekali waktu di dunia ini dia pikir jalan yang dia tempuh itu sampai kepada surga dia nyaman sekali hatinya tenang nyembah patung pun hatinya tenang kenapa karena dia ada di tengah-tengah orang yang semuanya nyembah patung misalnya nyaman gak dia apa nyaman yang dia sangka nyaman hatinya nyaman itu ternyata ujungnya menuju Mah Mah artinya yang paling penting adalah di dalam beriman ini bukan mengandalkan perasaannya dulu tetapi mengandalkan adalah sebenar tidak yang sesuai dengan yang Allah kehendaki nah syarat Alkitab orang bisa masuk surga itu kalau seseorang itu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus artinya ketika orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus hukuman atas dosanya itu ditimpakan kepada Yesus Kristus maka dia diselamatkan nah inilah yang dinamakan dia ada di dalam Yesus ada di dalam Yesus ini syarat keselamatan nah kalau ada pengadilan gitu kan Yesus nanti bikin pengadilan karena dia adalah penanggung dosa manusia kemudian dia bikin pengadilan dan orang bisa masuk surga tanpa waktu hidupnya itu tanpa ada harus di dalam Yesus Kristus maka bertentangan dengan pengajaran ini syarat keselamatan harus ada di dalam Yesus syarat keselamatan bahkan syarat keselamatan harus ada di dalam Yesus ini ditetapkan alas sebelum dunia ini dijadikan bahkan kalau kita membaca Ephesus juga kita buka Ephesus ayat 5 Ephesus pasal 1 ayat 5 dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan apa kehendaknya ayat 4 sebab di dalam dia di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya mengapa bisa demikian karena Allah kan mahat tahu Allah mahat tahu bahwa manusia yang diciptakannya dengan kehendak bebas ini akan jatuh ke dalam dosa maka solusi untuk memperkenalkan ke dalam surga itu sudah Allah rancang sebelum dunia dijadikan yaitu di dalam siapa Yesus jadi orang hidup bisa masuk surga karena dia ada di dalam Yesus jadi tidak ada penghakiman oleh Yesus yang kemudian orang bisa masuk surga itu tidak ada karena akan kontradiksi dengan syarat keselamatan yang Allah sendiri sudah rancang oleh karena itu waktu hidup inilah saat menentukan kita masuk surga atau tidak dan masuk surga atau tidak itu ditentukan lagi masih hidup jalannya sudah ditetapkan lewat Yesus 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 menanggung hukuman dosa seluruh manusia sudah jadi sudah selesai tidak perlu ditambah lagi sudah selesai sudah finish jalannya yang kita yang hidup manusia yang hidup bisa menentukan dia masuk surga atau tidak tergantung sekarang respon masing-masing Yesus Kristus ini adalah jalan pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang bahagia Maka pilihannya adalah selagi masih hidup jadi tidak ada penghakiman oleh Yesus Kristus kemudian Yesus Kristus akan nilai perbuatannya kemudian dia masih surga ini adalah sabotase Iblis untuk menyesatkan orang Iblis mengurangi Injil itu kalau ada pengadilan yang model demikian jadi Yesus Kristus karena dia juri selamat eh kemudian dia adakan pengadilan bagi mereka yang tidak pernah dengar Injil kemudian akan diadili berdasarkan perbuatannya dan bisa masuk surga lewat perbuatannya itu maka amanat agung itu sia-sia di ucapkan amanat agung itu apa coba kalau kita membaca misalnya salah satunya di Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 saya akan membaca lalu ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum ini Yesus Kristus sudah mati di atas kayu saling dia sebentar lagi naik ke surga hukuman dosa manusia sudah dijatuhkan atas dirinya sudah selesai dia siap naik ke surga dia sudah membuktikan bahwa dia Allah dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah 40 hari dia buktikan untuk menyatakan dia hidup kalau memang ada penghakiman bagi mereka yang tidak pernah dengar Injil dan akan dinilai perbuatannya untuk menentukan masuk surga Yesus yang akan menghakimi itu maka untuk apa dia perintahkan untuk apa murid-muridnya diperintahkan pergilah katanya ke seluruh dunia diperintahkan ke seluruh dunia katanya perintahkanlah Injil kepada segala makhluk dihiperbohkan bahwa untuk masuk surga itu hanya lewat percaya bertobat percaya Yesus harus ada di dalam Yesus sewaktu masih hidup maka disuruh pergi ke seluruh dunia artinya siapapun yang ada di seluruh dunia ini yang tidak ada di dalam Yesus kalau dia mati dia pasti mati dan dikatakan kepada segala makhluk setiap manusia itu harus dengar harus dengar usahakan dengar kenapa karena kalau dia tidak dengar itu pasti tidak mungkin beriman Roma 10 ayat 17 iman timbul dari pendengaran kalau dia tidak pernah dengar injil dia tidak mungkin beriman kalau tidak mungkin kalau tidak beriman dia pasti tidak diselamankan karena syarat keselamatan selagi dia masih hidup harus ada di dalam keseluruh dunia beritakanlah itu kepada segala makhluk kenapa karena memang tipuan iblis yang berkata bahwa nanti masih ada penghatiman oleh Yesus Kristus kalau tidak pernah dengar injil dia masih bisa selamat lewat perbuatannya nanti Yesus akan nilai kalau begitu lebih baik beritakan injil atau tidak lebih baik tidak kenapa lebih baik tidak karena kalau sudah diberitakan injil sudah kita kasih traktat ternyata menolak sudah pasti masuk apa neraka tapi kalau kita tidak beritakan injil kepada dia masih ada kemungkinan selamat lewat perbuatan nanti masih ada kemungkinan selamat nanti krisis akan nilai perbuatannya masih ada kemungkinan selamat maka mendingan tidak usah beritakan apa artinya kalau memang begitu konsepnya karena Yesus sudah menanggung hukuman dosa manusia kemudian nanti Yesus yang tidak pernah dengar injil akan diadili sendiri oleh Yesus Kristus berdasarkan perbuatannya dan dia bisa masuk surga maka memang tidak usah memberitakan injil dan ini pasti sabotase dari siapa Yesus sabotase itu supaya orang tidak diselamatkan supaya orang akhirnya juga tidak memberitakan injil toh lebih baik sebenarnya tidak pernah dengar injil itu lebih baik karena kalau dengar injil ada kemungkinan tidak selamat ya maka pengiriman misi-misi kepedalaman pengiriman penginjil penginjil menjadi sia-sia kalau ada penghakiman oleh Yesus Kristus yang dari perbuatannya orang orang bisa kemudian masuk surga dan kalau ada orang masuk surga karena hal ini dihakimi gitu kan walaupun hidupnya tidak pernah beriman kepada Yesus Kristus karena tidak pernah dengar injil kemudian dihakimi masuk surga maka dia masuk surga itu karena prestasi dia dan pasti prestasi yang paling tinggi kalau begitu adalah masuk apa masuk surga tetapi tidak demikian Alkitab jelas-jelas memberi satu keterangan kalau orang yang hidup di muka bumi ini mati cuma dua kan kita sudah membaca Lukas pasal 16 coba kita buka lagi Lukas pasal 16 ayat 19 dari 19 saya baca ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersuka cita dalam kemewahan dan ada seorang pengemis bernama Lazarus badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya ayat 22 kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham ayat 23 orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya jadi ketika masih hidup kemudian mati tinggal di bawah tinggal ada dua tempat jajah satu tempat siksaan satu tempat yang nyaman sentosa hanya itu langsung orang kaya ini langsung masuk ke tempat apa siksaan masuk ke tempat siksaan atau masuk ke tempat yang nyaman surga bersama dengan Allah itu ditentukan selagi masih apa masih hidup di dunia di dalam Yesus atau tidak ditentukannya selagi masih hidup kalau tidak beriman walaupun tidak mendengar Yesus walaupun tidak mendengar jalan keselamatan tidak beriman dia langsung ke tempat apa siksaan jadi tidak ada pengadilan langsung ke tempat siksaan baru nanti di akhir dunia setelah lenyap pengadilan tahta putih menentukan mereka masuk ke dalam neraka yang kekal ini berapa berat jadi pergi ke tempat siksaan neraka atau pergi ke surga ditentukan lagi masih masih hidup lagi masih memilih di dalam Yesus atau tidak maka di akhir zaman kita berkata Tuhan akan membangkitkan ratu seba dari selatan itu diperkirakan Ethiopia dibangkitkan di akhir zaman kenapa walaupun dia jauh dari Yerusalem dia bisa akhirnya dapat diselamatkan dia datang ke Yerusalem karena dengar dari jauh hikmat Salomo yang luar biasa itu membuat dia tertarik akhirnya menuntun dia untuk siapapun yang tidak pernah dengar injil karena jarak karena jauh karena tidak terjangkau ratu seba ini diselamatkan bukan karena Salomo yang datang tapi dia yang datang akan dibangkitkan untuk menjadi hakim atas mereka yang tidak diselamatkan karena tidak pernah dengar injil jadi tidak ada jalan keselamatan setelah mati ditentukan perbuatan tidak orang selamat adalah ditentukan lagi masih hidup di dunia ini kita lagi hidup di dunia ini kita memilih di dalam Yesus atau tidak dan hanya di dalam Yesus manusia bisa diselamatkan dan hanya di dalam Yesus dosa manusia dihitung sudah diselesaikan dijatuhkan hukumannya hanya di dalam pilihannya adalah selagi manusia masih apa hidup bebas 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 anak saya juga bebas ditentukan lagi masih hidup jadi tapi iblis maunya iblis manusia berpikir ada penghakiman oleh Kristus kalau begitu gak usah kita beritakan itu kalau begitu Yesus sendiri bertentangan dengan firmannya sendiri kalau bertentangan berarti itu sudah salah itu maunya iblis orang berpikir kemudian sabotase mengurangi injil dengan mengajarkan orang yang tidak pernah dengar injil bisa diselamatkan lewat penghakiman Yesus Kristus berdasarkan perbuatan ini bahaya baik kita sampai disini di kemudian di kemudian di kemudian di